Intro DPW LDII Nusa Tenggara Barat menghelat konferensi pers dalam menyambut pelaksanaan muswil ke-7 Ketua Umum DPP LDII Criswanto Santoso mengungkapkan Untuk menyikapi lingkungan yang strategis, proses konsolidasi dalam kepengurusan suatu organisasi adalah sebuah keharusan Menyamakan pemikiran prosesi namanya taswil rumah gas, kemudian menyamakan kegiatan ini Sehingga itulah kenapa menjadi rumah besar Oh rumah-rumah seksual satu sepataman, bergerak sama-sama, ini kan warga Nah tugas kami adalah berkoordinasi LDI, menyambungkan juga LDS Kenapa yang kita lakukan? Karena mengandung milih-milih lumbu bangsa-bangsa kursus pemerintah dan generasi kita tadi harus kita berdasarkan Ini tanggungan berapa? LDI mencoba itu? LDI mencoba itu secara nasional ada beberapa program yang kita dapatkan Jairah silahkan ke-55an untuk dilakukan Ini untuk mengantisipasi terutama pada kondisi pandemi Yang krisis kesehatan ini, ini sudah mulai beribas pada krisis ekonomi Lah ini yang perlu kita lakukan, kita jaga jangan sampai terjadi krisis sosial Karena kalau sudah krisis ekonomi, biasanya menuju krisis sosial Wah tak apa kacau ini negara kita Disitilah kita membangun LDI untuk kemaslahan ini adalah membantu seluruh potensi masyarakat permasi pemerintah Menanggapi hal itu, Ketua MUINTB Saiful Mukmin mengapresiasi kinerja LDI INTB Karena saat ini LDI INTB paling aktif berkontribusi untuk kemaslahan umat Mari kita bersama-sama bersinergi Setiap yang disampaikan oleh Bapak Ketua MUINTB dari pusat dan Ibu Bersinergi antara satu dan yang lain Jika kita bisa berjalan bersama Jika kita harus bersama Dan ketika kita harus minggu juga kita harus bersama Jika kita berjalan bagaimana kita rencanakan Ini yang kita harapkan untuk bersama-sama Jangan terpikir ada di antara kita Yang saling melirik sana-sini Yang saling melirik sana-sini Yang tidak bagus untuk kepentingan rumah Kita jangan ditotongkan Jangan ditotongkan hal-hal yang tidak bagus kepada rumah kita masing-masing Sehingga nanti akan menjiru Jika bawah ada seluruhnya Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairoh telah menonton